Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Baraya Tani TV Pada kesempatan siang hari ini Kita akan melihat-lihat Kondisi cabai ori 212 Di sini Alhamdulillah Perkembangannya Sangat Bagus sekali Walaupun ada Beberapa kendala dari Beberapa bedeng Ini cabainya Alhamdulillah Besar-besar Berbuah 2 Sebenarnya ada berbuah 3 ini Tapi yang 1 tidak berkembang dengan baik Atasnya sudah mulai berbunga Ini 61 hari setelah tanam Alhamdulillah Mencoba Menanam cabai Dari Mengadopsi Ilmunya Mas Udin Dan Beberapa Petani senior lainnya Disini Disini Karena Kami baru Bisa membuat Video Tidak dari Awal nanam Atau dari awal Pembenahan tanah Tetapi Melihat dari hasilnya Alhamdulillah Kami disini Setelah Menanam Nol hari Setelah nanam Sampai umur 5 hari Pakai Mordon pool Pakai Asam humat Sama Asam amino Dari Pigorin Terus Asam humat Dari Power soil Itu Umur 5 hari Setelah tanam Umur 10 Dan 15 Tidak Pakai Kimia Lainnya Hanya 3 Jenis Dikocor Umur 5 hari Umur 10 hari Dan Umur 15 hari Setelah Umur 20 hari Baru Pakai NPK Mutiara 16 16 Itu pun Kita Permentasi Dulu Selama 15 hari Dari Satu Jeligen Yang 30 Liter Itu Hanya 15 Gelas Yang 200 Mili Dicampur Dengan Air Direndam Disimpan Selama 15 Hari Dan Pospat Pertipos Juga 15 Gelas Dimasukkan Dicampur Dengan Air 30 Liter Nah Pada Umur 20 Hari Umur Cabai 20 Hari Itu Kita Ambil Pospat Setengah Setengah Dan NPK Setengah Liter Yang Sudah Di Permentasi Itu Lalu Dicampurkan Dengan Air 20 Liter Nanti Kita Lihat Di Gubuk Disana Ada Campurannya Dan Alhamdulillah Dalam Satu Jeligen 20 Liter Itu Gak Nyampe Setengah Masih Banyak Jadi Terhitung Irit Jadi Sekitar 3 Kilo Dalam 30 Liter Air Itu 3 Kilo NPK Dan 3 Kilo Pospat Pertipos Terpisah Dengan Jeligen Terpisah Itu Dari Umur 20 Umur 25 Umur 30 Umur 40 Setelah Umur 40 Kita Berhenti Untuk Kocor Berarti Kocor Umur 20 Umur 30 Hari Umur 25 Hari Umur 30 Hari Umur 35 Hari Dan Umur 40 Hari Itu Sekitar 6 6 6 Kali Ngocor Dengan dosis Rendah Itu pun Setiap Ngocor Kita Tetap Campur Dengan Power Soil Asam Humat Itu Sekitar Umur 20 Sampai Umur 30 Kita Satu Sendok Pakainya Nah Setelah Umur 35 Sampai Umur 40 Itu Kita Pakai 2 Sendok Untuk Power Soil Kalau Untuk Pospat Dan NPK Umur 20 Hari Dan Umur 25 Hari Kita Kasih Setengah Literan Umur 30 35 Dan 40 Kita Kasih Satu Literan Dicampur Kedalam 20 Liter Air Ini Alhamdulillah Perkembangannya Bagus Walaupun Ada Beberapa Pohon Karena Saya Sangat Pemula Sekali Dan Ini Busuk Daun Masih Tetap Semoga Lekas Sembuh Dan Bagi Sahabat Tani Yang Pernah Mengalami Ini Dan Menyembuhkannya Tolong Di kolom Komentar Saya Sangat Menunggu Sharing Dari Keberhasilan Tanaman Ini Ini Ori 212 Hanya 1200 Pohon Alhamdulillah Sudah Ada Yang Besar Ini Tiga bedeng Ini Lumayan Ekstra Untuk Pengobatannya Karena Terkena Busuk Daun Ini Kemarin Busuk Daun Tapi Sekarang Sudah Agak Mulai Sembuh Tapi Merempet Ke Pohon Lain Itu Masalahnya Untuk Secara Umum Alhamdulillah Walaupun Pemula Pertumbuhan Sangat Bagus Sekali Bunga Hampir 90% Jadi Buah Nah Ini 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 Yang Tadi Saya Bicarakan Kita Ada Beberapa Yang Kita Permentasikan Beberapa Jeligen Ini Ada Pospat 3 Jeligen Sama NPK 3 Jeligen Nah Dari Jeligen Ini Ini Kan Sekitar 25 20 Sampai 30 Liter Ini 25 Liter Ini 20 Liter Kalau Yang Itu 30 Liter Tapi Kita Tetap Di 15 15 Gelas Ini Untuk Satu Jeligen Isi Contohnya Isi 20 Liter Atau Isi 25 Liter Atau Isi 30 Liter Nanti Dari Jeligen Ini Diambil Untuk Umur 20 Hari Dan Umur 25 Hari Kita 500 Mili Setengah Liter 500 Mili NPK 500 Mili Pospat Dicampur Disini Di 20 Liter Baru Kita Kocor Sekitar 75 Sampai 100 Mili Per Pokok Ini Kental Hitam Ini NPK Kalau Dipermentasi Sekitar 15 Hari Ini Jadi Bening Tapi Kita Selalu Kocok Supaya Yang Warna Biru Birunya Itu Bisa Kebawa Juga Ini Kita Mencoba Untuk Pembibitan Juga Untuk Di Lahan Ketiga Dan Di Lahan Kedua Sudah Umur Beda Satu Minggu Dengan Yang Ini Ada Di Tempat Lain Dan Ini Lahan Ketiga Kita Baru Membenahi Tanah Dan Bibitnya Seperti Ini Kita Sederhana Bikin Pembibitannya Alhamdulillah 80% Tumbuh Ini Cabai Keriting Cabai Keriting Terima kasih Untuk Rekan-rekan Yang Sudah Berkenan Menonton Channel Ini Di Baraya Tani TV Dan Saya Sekali Lagi Tunggu Komen Dan Sharing Untuk Tanaman Cabai Saya Ini Supaya Saya Selalu Bersemangat Untuk Bertani Dan Mencoba Mencoba Untuk Berusaha Supaya Tanaman Ini Bagus Jangan lupa Klik Klik tombol Like Dan Share Apabila Video ini Bermanfaat Bagi rekan-rekan Dan Jangan lupa juga Subscribe Supaya Saya lebih Bersemangat Untuk Membuat Video Perkembangan Cabai Ori 212 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Depart Jangan lupa Kuat Baik Dima